Memasuki Hamin 4 Idul Fitri, ribuan pemudik dari arah Jakarta dan Jawa Barat terlihat mulai memasuki Kabupaten Kebumen. Seperti yang terlihat di jalan Yosudarso depan Pasar Wonokrio Gombong, Sabtu-Siang 1 Juni 2019, kebadatan kendaraan dari arah Barat terlihat. Para petugas gabungan dari TNI dan Polri juga terlihat fokus mengurai lalu lintas yang cukup ramai tersebut. Menurut Kepala Pos Pengamanan Gombong AKP Triwarso Nurwulan SH, kondisi tersebut telah berlangsung sejak malam tadi. Triwarso menambahkan kondisi arus mudik tersebut diperkirakan akan terus berlangsung hingga Hamin 1 Idul Fitri atau Sulasa Depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polsek Gombong melalui Pos Pengamanan Mudik Pasar Wonokrio Gombong akan terus bersiap siaga melayani para pemudik dengan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kelancaran arus mudik dan balik tahun 2019 ini. Jalan Yosudarso Gombong khususnya di depan Pasar Wonokrio setiap tahunnya menjadi salah satu titik rawan macet di Kebumen bagian Barat. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menyeberang dan berbelanja di pasar tersebut. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.